Intro Alhamdulillahirrohabilalamin Dari 11 jam yang direncanakan Karena pasangan Ridho insyaallah sehat walafiat Kami bisa menyelesaikan 2 jam lebih cepat Ya 9 jam Harusnya 8 jam Tapi 1 jamnya dipakai di setrum-setrum Oleh dokter Saraf Saya tanya dok kenapa kami di setrum sana sih Biar nanti pemimpin harus responsif katanya gitu Jadi Sarafnya di cek sana sini Alhamdulillah selamat Itu aja Karena saya pernah 2 kali pilkada Gak ada tes yang barusan Jadi baru di pilkada kali ini ada tes untuk responsif Saraf Alhamdulillah insyaallah sehat semuanya Tentu hasilnya nanti diumumkan Rusak kalau tidak salah ya Untuk seluruh pasangan Dan saya mengucapkan terima kasih RSUD Tarakan Luar biasa ya Walaupun RSUD Tapi kualitasnya Sangat luar biasa Saya mengucapkan terima kasih ke manajemen RSUD Tarakan Para dokter-dokter yang sangat profesional Tempatnya juga memadai Pemandangannya juga Seperti Hotel Bintang 5 Seluruh Jakarta kelihatan Dengan polusi-polusinya Jadi sambil di tes Treadmill saya lihat Oh ya inilah memang Polusi harus Diselesaikan secepatnya Dan saya juga baru dengar ya Rumah sakit ini masih membutuhkan Tanah Karena gak cukup dalam melayani warga Jakarta Sehingga harus diperluas Bahkan bangunan utama ini pun Dibangun di atas sungai Jadi ide Bangunan tinggi di atas sungai Untuk kepentingan publik Sudah ada Contohnya ini Cuma bedanya nanti kami Akan coba Memperbanyak Memperbanyak kehuntian tengah kota Dengan konsep Membangun seperti di rumah sakit ini Yang sudah ada contoh Jadi banyak Cerita lah ya Hikmah-hikmah Di dalam Pemeriksaan hari ini Terakhir terima kasih Ke catering Makanannya enak sekali Sehat Dikasih makan 3 kali Luar biasa Terima kasih Hatunun Silahkan jika ada pertanyaan Saya sederhana Bahwa Dengan situasi saya Yang seperti ini Kami tidak akan terlalu banyak Dalam kampanye Membawa isu Persija atau Jackmania Kecuali Berkomitmen Kalau nanti Terpilih Insya Allah Pembuktian Mencintai Persija Jackmanianya Akan kami buktikan Dengan mendahulukan Aspirasi Jadi gak mau menjanjikan dulu Maunya Jikmania apa Persija apa Kalau nanti terpilih Insya Allah kita perjuang Udah itu aja Ngelain Udah itu aja Pak Karena banyak tuh Di jalan-jalan sekarang Sepanjang Sepandung Sepanjang Di Jakarta Dalam Politik pemilu Biasa aja Dulu juga saya begitu Karena menunjukkan Demokrasi sehat Ada yang setuju Ada yang tidak setuju Ada yang protesnya Di Medsos Ada yang protesnya Di Sepandung Gak ada masalah Yang penting Jangan melanggar aturan Jangan bikin vandalisme Jangan bikin graffiti Yang melanggar aturan Ekspresi Karena tidak mungkin Semua orang Senang semua Atau Semua orang Benci semua Juga gak mungkin Di dalam demokrasi Selalu ada Orang menyukai Orang tidak menyukai Itu hanya bentuk ekspresi Tidak ada masalah Oke ya Bang soal rekamasi Turuk Jakarta Troeknya tempat Kontrofesial Nanti itu Kalau udah program teknis Saya kaji Dibahas lebih khususnya Saya kira Makasih Di antara banyak sumber informasi Kami Layak Dipercaya Karena kami Menggali lebih dalam Berpihak pada kebenaran Berpegang pada data dan fakta Agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV Independent Terpercaya